Ya, selamat datang kembali DREAMERS di MIRROR Di mana misteri belum tentu horror, tapi horror sudah pasti ada misteri di dalamnya Ini kita masih ngebahas soal fenomena bunuh diri di sungaihan, sebuah tren atau mistis Nah, gue masih bareng Jen nih, tapi Jennya gak pake salimar ya Iya, Jen salimar Bukan, mbak Jen, ini kan merupakan hal yang sangat apa ya? Ini tempat rekreasi, tempat syuting, tapi kok banyak yang bunuh diri Nah, ini ada yang ngait-ngaitin nih, antara ini cuma tren ikut-ikutan, biar viral gitu kan, bunuh diri di situ Atau memang ada mistisnya, nah kalau mbak Jen sendiri, percaya sama mistis gak sih? Kalau dulu, enggak Dulu enggak? Dulu enggak, maksudnya kayak, kan soalnya mereka tuh kayak gak kelihatan gitu kan Jadi kayak dulu tuh, ah enggak ah gitu, terus bahkan aku takut gitu Maksudnya, aku Gak percaya tapi takut Maksudnya, aku tuh gak percaya gitu Cuma kalau misalkan temen-temen lagi ngobrol, udah sih gak usah ngomongin, orang gak ada juga gitu Cuma kayak waktu itu tuh sempet, kayaknya tuh aku ke rumah tetangga Jadi aku waktu itu main-main ke rumah tetangga gitu Terus jadi rumah tetangga aku itu, ruang tamunya itu nyambung sama dapur Nah, jadi kan aku lagi duduk tuh, itu aku masih kecil Jadi pas aku lagi duduk, bareng sama teman-teman kan, lagi nonton TV Terus aku tuh kayak ngeliat gitu kan, biasanya kalau misalkan walaupun mata kita itu lurus Suka ngeliat yang kayak samping-samping Iya, samping, sudut mata kelihatan Iya, sudut mata kelihatan Itu tuh kayak udah putih-putih, lewat Oke Tapi tuh bentuknya perempuan Tapi kan dulu kan masih kecil, kayak masih Ih itu apa Iya, iya, iya Gak notice apa itu ya Cuma pas udah gede-gede kan, pas udah makin gede Kayak ngeliat hantu, eh maksudnya ya di film ya Kayak, ih apa itu dulu setan ya Yang gue liat dulu Iya, apa dulu itu setan Iya, atau yang dulu gue liat di sudut mata gue ternyata belek gue Gak ketahuan Cuma kayak masih cuek gitu Sampai bener-bener pas SMP Oke Itu aku ngerasain sendiri Dan itu bareng sama temen-temen Wow Jadi pas SMP itu kan dulu kita ada retret tuh Iya, saya tahu Retret, aku pas di Bandung Bandung itu tuh bener-bener yang agak udah naik gunung Oke Udah agak siknyalnya udah susah deh Nah pas malem-malem gitu Jadi tempat retretku itu tuh pak Kalau kita lagi duduk-duduk Depannya itu kayak halaman luas gede Tapi banyak pohon-pohon Oh nice Spooky something ya Banyak pohon-pohon gitu Terus pas udah lagi duduk-duduk ngobrol sama temen-temen Kayak ada orang lagi nyapu gitu Wow, rajin sekali Iya, aku mikir dong Itu malem, udah malem udah jam sepuluan kayaknya ya Terus kayak Dih, itu orang ngapain nyapu malem-malem gitu kan Terus jalan-jalan ke pohon Jadi disitu tuh kayak ada pohon gede gitu kan Terus tiba-tiba zut, terbang Wow Serius-serius ini Itu yang ngeliat Jen sendiri atau sama temen-temen bareng? Nah, terus abis itu Apa namanya Aku kayak kaget gitu kan Terus aku ngengok ke temen aku yang sebelah kanan Terus temen aku bilang Lu liat gak Jen? Liat! Lah lu liat juga? Iya, terbang kan? Iya Ini beneran gak bohong mas? Oke, berapa orang? Pokoknya waktu itu ngeliatnya cuma berdua doang Berdua? Oke Soalnya yang lain kan lagi kayak ngobrol-ngobrol Terus gue bilang Eh, eh, lu tadi gak liat? Liat apaan? Liat apaan? Udah langsung cerita heboh gitu Iya, dan ini temen-temen Tanpa rekayasa ya Tadi kita siaran Lampu disana Kedap-kedip Mati-mati hidup Man nyala Mati hidup nyala Yang ini ceritanya beneran Gak mungkin kayak ngeboong Saya juga kalau ngeboong Takut juga kan Nanti malah yang beneran didateng Iya, iya, iya Karena ketika kita bicara soal-hal seperti ini Temen-temen Sebenernya Bisa dijelaskan secara scientist Gitu Kita tuh hidup tuh Ada frekuensi-frekuensinya Tapi sebelum gue bahas frekuensi Gue akan Apa, menanggap yang tadi tuh Nah, ketika kita melihat Suatu penampakan Itu misalnya Kalau dua masih wajar Tapi kalau dua lima orang Melihatnya secara bersamaan Kemungkinan besar itu bukan hantu Bukan astral Tapi kalau dua masih astral Gitu Nah, kalau kita bahas kembali ke ini nih Ke mistisnya si Sungaihan Itu mbak Jen Menurut mbak Jen Percaya gak sih itu ada mistisnya Atau hanya tren aja Nah, kalau misalkan ini tuh Aku masih kayak bingung loh Kalau mistis Kenapa Dia itu Bunuh diri Di keramaian Oke Soalnya kan itu Di Sungaihan Tapi kan dia di jembatannya Yang namanya Jembatan MAPO MAPO Masyarakat Kepo MAPO Atau misalkan Kalau orang Korea itu Bilang MAPO TECYO MAPO TECYO Jembatan MAPO Oke Disitu kan benar-benar Kayak kendaraan Mobil Atau truk Segala macam lewat Gitu kan Kayak Kenapa gitu Dia memutuskannya tuh disitu Jadi kayak Akhirnya Apa mungkin karena ada Kayak apa sih Dia tertarik Oke Atau kayak Oh yaudahlah yang kemarin juga Bunuh dirinya disini Terus mungkin sukses gitu Bunuh dirinya Jadi ah yaudahlah ikut-ikutan Follower Mungkin yang satu berjudi Loncat Trending topik Viral Besoknya ada ngikutin Ya gak diberitain Gagal Gagal viral Udah menurut diri Gagal viral lagi Ya mungkin gitu Cuman kayak Masih Masih Kayak bingung nih Nah kalau Sebenernya kalau mau nanya sih Ke Mas Reja Itu sebenernya Emang ada Mistisnya gak sih Suatu tempat itu Kayak kenapa sih Orang itu memutuskannya tuh Tempatnya tuh Bener-bener disitu Apalagi ini kan secara Beruntun gitu loh Kayak satu Terus abis itu lagi 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 Di mana Ketanya untuk gue itu Membahas hal-hal spiritual Dan gue dari kecil ini Ya Diberikan gift lah ya Ibaratnya dari kecil Untuk Selalu bersinggungan Dan berkomunikasi Dengan alam lain Di luar manusia Nah Hal-hal seperti yang tadi Mbak Jantanya Apakah benar itu ada Mistis di sungaihan Karena itu beruntun tuh Bereka yang ikutin Nah Kalau gue pribadi Memahami bahwa Setiap tempat Itu pasti ada Makhluk lain yang Tinggal disitu Atau menghuni Atau menguasai Menguasai dalam tanda kutip ya Bukan menguasai secara Keseluruhan Kalau keseluruhan Pasti Tuhan yang menguasai kan Nah Pasti ada disitu penunggunya Gitu Nah Tapi Penunggu itu Hanya berperan Ya paling 5% saja Kedalam tindakan manusia Kalau di sungai Sudah pasti tuh Ada yang nama jin air Sudah ada pasti tuh Belum lagi ada yang nama siluman-siluman Jadi kayak penunggu Iya Karena kan bumi ini Seperti kita ketahui Mbak Jantan dan Dreamer semua Sebelum manusia Menghuni ini Itu dulu sempat ada Bangsa Abajan Banuljan Atau Bangsa Nisnas Gitu Yang menghinggapinya Lalu ketika Karena mereka Sudah sangat-sangat Congkak Sombong Membuat kerusakan Yang muka bumi Dihancurkan Digantikan dengan manusia Gitu Nah Tapi kenapa Kalau bisa beruntun Nah itu adalah Namanya kayak Kalau gue lihat Gue pernah mendengar Nama istilah Spiger Neuron Atau Mirroring Sesuai sama program kita nih Mirroring Pasti Nyeraring Pas banget nih Jadi ketika Seseorang sudah Melakukan hal Satu disana Energi Atau frekuensi Orang yang beruntun Itu akan selalu ada disana Nah ketika orang Yang misalnya Mengalami hal yang sama Depresi Galau Gundagulan Apapun itu Dia akan tertarik Frekuensinya Lalu itu akan Terus beruntun Masa frekuensinya itu Mungkin jadi kayak Semakin kuat gitu juga Yes Semakin kuat Apalagi Ketika semakin banyak Dibicarakan Semakin banyak dilakukan Ya Semakin besar energi disana Nah Sama seperti di studio ini Semakin besar energinya Ini kita berkendip terus guys Sedang mau berinteraksi dia Mau berinteraksi Gak apa-apa Seriusan Iya Kalau lampu matinya lama Gak apa-apa Yang penting Yang meledak aja ya Kasian Gantulah pula ginter Nah ini nyambungnya ke frekuensi ya Teman-teman ini gue bukan Klinik Bukan mistis Tapi hal yang mistis Klinik itu sebenarnya Bisa dijelaskan Sain Contoh misalnya Kita manusia Hewan Alam Semua alam semestinya Ada frekuensi Ada energi Kayak frekuensi yang pertama Ada frekuensi gamma Ini gamma biasanya Ini di 20-40 hertz Nah ini Manusia mengeluarkan Frekuensi gamma 20-40 hertz Itu ketika Beraktifitas berorahraga Entah itu Kardio Lari apa Sebagai macam Nah ada pun juga Selain olahraga Itu ketika panik Atau ketika berbicara Di depan umum Itu frekuensi gamma Gugup grogi Nah itu kayak kampanye Sama tuh Prospek Nah itu frekuensi gamma Nah lalu ada frekuensi Namanya frekuensi beta Ini berpendarnya Antara 12-20 hertz Oh jadi lebih rendah ya Yes Lebih rendah Ini biasanya Aktifitas sehari-hari Oh sehari-hari Iya sehari-hari yang kita jalanin aja gitu ya Nah terus ada frekuensi Yang namanya frekuensi alpha Ini di bawahnya lagi 8-12 hertz Nah ini Frekuensi ini Manusia keluarkan Ketika mau tidur Transisi itu Antara sadar Iya untuk kalem Mau tidur gak tidur Sadar gak sadar Gitu kan Nge-fly Iya Atau badan ketika badan lu Kelelahan Kalau sakit Sakit Kelelahan Kecapean Itu alpha Ya 8-12 hertz Nah ada satu frekuensi Yang ini frekuensi Para-para psikolog Untuk paranormal Selama macam sering menyebutnya Frekuensi metafisik Oh Tapi kalau saya saintis Disebutnya frekuensi teta Nah teta ini Berpendarnya 4-8 hertz Gitu Nah ini Berfungsinya ketika apa Berfungsinya ketika kita berdoa Meditasi Puasa Gitu kan Terus ada yang Spiritual memuncak Atau Astral projection Gitu Nah ini Berpendarnya 4-8 hertz Nah di bawahnya lagi Ada Frekuensi delta Itu 0,5 Sampai 4 hertz Itu kalau kita lagi tidur Koma Atau gak sederah diri Nah Pingsan Pingsan Gitu Nah Itu frekuensi ini Nyambung nih Kali radio kita Ini frekuensinya kan Bisa nyambung Gitu Makan jangan heran Nanti kalau kalangan kita siaran Mungkin ada suara-suara Yang terekam Nah ini Belum apa-apa Baru episode pertama Lampu udah Nyalamati-nyalamati Wah keren sekali Gedung ini emang sangat luar biasa Mungkin lain waktu Kita akan bahas Gedung ini Terutama lantai 2 Nah kalau menurut gue Kayak gitu Jawabannya Terus perlahan Yang awalnya Memang itu Atas Atas frekuensi yang perbendar Frekuensi apa Yaitu frekuensi metafisik Frekuensi theta Kenangan-kenangan buruk Pahit Kesengsaraan Sakit hati Itu gak akan hilang Tetap ada di bumi ini Nah itulah yang biasanya Dilihat atau disinkronkan Sama anak-anak indigo Jadi gak semua anak indigo Karena bisa lihat setan Dilihat setan Enggak Tapi dia menangkap frekuensi Energi yang ada Energi yang ada Selalu walaupun dari zaman dinosaurus Asi ada di bumi Dikantung kita bisa cunat Kayak misalnya radio FM Frekuensinya berapa 98.7 misalnya Nah kalau klik Nyambung frekuensinya Iya nyambung Tapi kalau enggak Ya udah enggak nyambung Yes Gitu Nah kalau semuanya ini Selain karena faktor mistisnya Pasti ada Tapi itu dikit tuh Gitu Yang lebih besar adalah Faktor mental illness Kalau menurut gue ya Frekuensi gelombang otak Yang masuk terus-terus Connect di theta Di metafisik 4 sampai 8 hertz Yang akhirnya Mendorong untuk buluh diri Dari delta deh 0,54 hertz gitu Gimana Tertarik untuk buluh diri Iya ngasih gue tawarin dulu Baik-baik Nah ini Mbak Jen Apakah Mbak Jen Tertarik mungkin untuk Nah karena gini Gue tuh di program ini Gue akan melakukan Sebuah eksperimen Namanya adalah Enggak guys Kalau kayak udah Kayak eksperimen gini-gini Tapi jangan khawatir Aku tuh udah Udah enggak enak gitu Perasaannya sebenarnya Ini saya Ini gue belah coba Secara Enggak live ya Gue belah coba Ini namanya Guidance Astral Projection Experiment Nanti kita coba bajennya Kita kirim Mbak Jen Yang ke Korea sana Kesunggaihan Oke kita lihat Bajen bisa atau enggak Atau mau teti daya Dreamers Jangan menawan Tetap di TeperWDreamers.id